Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Rahim channelnya sahabat pemula dan otodiak oke sahabatku semua jadi pada kesempatan kali ini saya itu mau kasih tau kalian rahasia kenapa pokulan kalian gak mau turun maksudnya kalau kalian berusaha untuk memukul dengan keras bolanya gak mau turun malahan datar atau malah jauh ke belakang nah jadi rata-rata pemula itu dia bolanya gak mau turun oke jadi langsung aja kita telusuri penyebabnya jadi penyebab yang pertama kalian terlalu lebar membuka tangan dalam memukul bola nah jadi kalian tuh mukulnya begini terlalu lebar ya jadi bolanya itu disini gak dekat kalian nah jadi seharusnya kalau bola kita mau pukul usahakan tangan kita ini lurus ngayunya lurus swingnya lurus jangan terlalu lebar begini kalau begini bolanya malah datar nah kalau begini kalau begini kaliannya bolanya malah turun oke ini ya jadi bola pukul selanjutnya yang kedua penyebab smash kalian gak mau turun adalah timing yang gak tepat nah jadi timing disini bisa diartikan posisi bola dengan perkenaannya raket nah jadi kalian harus bisa menentukan posisi bola timingnya kita harus mukulnya dimana nah jadi kalau di jam itu ada yang namanya posisi jam jam 12 pos pas lurus di atas kita seperti ini jam 11 ada di depan sini jam 1 ada di belakang sini nah jadi posisi ideal untuk melakukan smash ketika bola ada di arah jam 11 kalau sudah di 12 bolanya gak turun mungkin suaranya kedengaran keras kita mukulnya pakai tenaga kedengarannya suaranya keras tapi bolanya gak mau nukik ke bawah gitu nah jadi kita harus bisa menentukan dan memastikan posisi di jam 11 itu kita harus sudah mukul bola bola itu harus di depan seperti ini jangan di arah 12 kalau di 12 posisi kena bolanya raket lurus begini gitu apalagi melewati di jam 1 begini ini posisi lob aja lagi clear gitu nah kalau untuk melakukan smash yang menukik ke bawah usahakan bola di depan selanjutnya sebabnya kalian penyebab smash kalian itu menjadi gak mau turun lagi yang ketiga adalah kalian terlambat mengangkat raket hitungannya timingnya telat jadi rata-rata pemula habis mukul raketnya di bawah mestinya raketnya minimal di depan ketika bola naik raket sudah ngambil posisi siap untuk mencari bola ini jadi bola disini sudah mukul duluan ini gitu tuh nah jadi kalian kalau pemula raketnya usahakan selalu berada di depan agak kata sedikit seperti ini ketika bola sudah kita lihat mulai diangkat kita sudah bisa menarik raket kita untuk bersiap untuk mengambil ancang-ancang memukul bola naik turun pukul oke itu ya oke nah itu adalah tips untuk sahabat-sahabatku yang pemula kalau untuk yang pro mungkin dia sudah lebih paham daripada saya apabila ada kekurangan silahkan komentar di video ini terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax